Pembunuhan ini di latar belakangi geng tersangka merasa sakit hati setelah rombongan motor disalib geng korban dengan memainkan gas. Merasa dihina tersangka dan rakyatnya mengejar korban. Mula-mula saat geng motor tersangka yang berjumlah 9 orang pulang dari lokalisasi Tegal Panas untuk mabuk dan karaoke. Saat di jalan menuju arena balap liar, rombongan tersangka disalib rombongan geng motor korban yang berjumlah 15 orang sambil memainkan gas motor. Merasa sakit hati, rombongan tersangka mengejar. Akhirnya di depan ruko langan sari rombongan korban berhasil dihentikan hingga terjadi adung mulut dan taburan. Saat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Dari hasil penyelidikan Pola Semarang hanya menetapkan dua tersangka sebagai pelaku pembunuhan karena menganiaya hingga tewas. Belakangnya itu karena ketersinggungan. Ketersinggungan, main motor, balap-balapan, ada ketersinggungan sehingga mereka ada gesekan dan tersangka atas nama S menikam. Dari salah korban tersebut, kemudian dua tersangka ini melarikan diri ke kota Waringin. Dari tangan tersangka berhasil disita satu belati untuk menikam korban dan dua sepeda motor yang dipakai saat membunuh. Kedua tersangka akan dijerat pasal 338 dan 170 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Sumarang, Ishartoko, melaporkan.